Pemirsa pandemi COVID-19 benar-benar telah berdampak terhadap nyaris seluruh kehidupan masyarakat. Salah satu yang dipastikan terkena dampak, yaitu skema penerimaan peserta didik tahun ajaran 2020. Untuk itu, kompleks berguruan Muhammadiyah Slipi menggunakan cara PBDB online yang mudah dan praktis. Berikut selengkapnya untuk Anda. Seperti diketahui bahwa wabah virus corona benar-benar berdampak terhadap nyaris seluruh kehidupan rakyat Indonesia, mulai dari kesehatan, ekonomi, bahkan pendidikan pun ikut terimbas. Salah satu yang dipastikan terkena dampak adalah skema penerimaan peserta didik baru atau PPDB tahun ajaran 2020-2021. Kompleks perguruan Muhammadiyah Slipi melakukan perubahan agar tidak merepotkan orang tua dan calon siswa saat mendaftarkan anaknya dengan cara PPDB online dengan cara mudah dan juga praktis. Calon orang tua murid maupun calon siswa-siswi bisa mendaftar hanya melalui website resmi perguruan Muhammadiyah Kompleks Slipi, yaitu di www.muhslipi.com Perguruan Muhammadiyah Kompleks Slipi pun selalu berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang bermutu, dan pendidikan yang berkualitas islami, unggul dan berkemajuan di era revolusi industri 4.0. Jadi kita melihat kondisi dan juga menyikapi wabah corona yang melanda di Indonesia. Perguruan Muhammadiyah Kompleks Slipi selaku institusi pendidikan, merespon hal ini dengan cara untuk tahun ajaran 2020-2021, PPDB-nya tidak melalui jalur manual, namun kita siapkan fasilitas PPDB secara online. Sehingga diharapkan edaran gubernur tentang darurat COVID-19, dan juga edaran majelis digdasmen wilayah tentang home learning, dan juga stay at home itu dapat kita maksimalkan. Jadi sehingga diharapkan dari seluruh komponen masyarakat itu bisa terhindar dari wabah COVID ini. melalui PPDB online, orang tua murid dan siswa bisa akses PPDB online Perguruan Muhammadiyah Kompleks Slipi. Ini bisa dari rumah. Untuk PPDB online, barangkali kita lebih menekankan kepada penggunaan teknologi, penggunaan teknologi internet, dan juga media-media yang bisa kita manfaatkan, khususnya media internet yang digunakan untuk mendaftar di Perguruan Muhammadiyah Kompleks Slipi. Sedangkan PPDB yang manual, ini kan PPDB yang dilaksanakan secara manual, orang tua murid datang langsung ke sekolah, dengan mendaftarkan diri untuk menjadi peserta didik di Perguruan Muhammadiyah Kompleks Slipi. Namun, PPDB online ini, orang tua dan siswa dapat mendaftar langsung melalui jaringan yang kami sediakan, atau web dan link yang sudah kita siapkan bisa diakses di rumah. Jadi, stay at home ini bisa dilaksanakan. Kebetulan untuk PPDB online tahun ini, karena memang kita mengingat kondisi ya, kita mengingat kondisi wabah ini, kita tidak tahu sampai kapan selesainya, kita berharap kondisi ini akan segera berlalu. Nah, untuk tahapan-tahapan PPDB untuk online ini, kita sudah persiapkan tahap-tahapannya di website langsung. Yang pertama, orang tua murid ataupun siswa bisa langsung mengunjungi web kami www.muhslipi.com Nah, di situ nanti ada sebuah pilihan link ke sekolah yang ada. Di sini ada SMK Muhammadiyah 4, kemudian SMA Muhammadiyah 15, SMP Muhammadiyah 26, kemudian SD Muhammadiyah 48. Nah, di sini nanti orang tua bisa langsung mengakses link yang disediakan di situ. Nah, di situ nanti akan ada pilihan-pilihan. Sehingga orang tua murid dapat langsung mengisi formulir pendaftaran. Dan yang pasti, untuk tahun ini, Perguruan Muhammadiyah Kompleks Lipi memahami betul bahwa kondisi masyarakat kita sedang sulit. Nah, oleh karena itu, pembiayaan pun kita berikan yang terbaik untuk masyarakat. Jadi, biayanya sangat murah, tapi tidak murahan. Muhammadiyah Kompleks Lipi, biaya pendidikannya untuk tahun ini kita berikan yang terbaik, terjangkau. Mudah-mudahan hal ini dapat terpenuhi target kita sesuai yang kita harapkan. Yusrina Nurul, Rosalia Suciati memberitakan dari Jakarta. Terima kasih.